Hey sahabat kece dan badminton lovers, inilah result pertandingan kedua babak penyisihan grup sektor ganda putri di MOLA TV PBSI Home Tournament. Pertandingan dimulai dari grup J antara Melanie Mamahit dan Triola Nadia versus Kelly Larissa dan Safira Nurul Husnia. Dan pasangan Melanie Triola sukses mengalahkan Kelly Safira 21-16-21-18. Pasangan Kelly Safira dua kali mengalami kekalahan dan memutus kesempatan mereka melaju ke babak perempat final. Selanjutnya pasangan Melanie Mamahit dan Triola Nadia besok akan menghadapi pasangan senior junior Feby Valencia-Dui Jayanti dan Gracia Polly untuk menentukan juara grup. Kedua pasangan ini memastikan diri lolos ke babak perempat final, usai mengantongi satu kemenangan. Melanie Triola sempat tertinggal 9-13 di game kedua. Hal itu terjadi karena mereka terlalu terburu-buru ingin mematikan lawan sehingga ini menjadi bumerang untuk mereka. Di game kedua kami mainnya jadi agak buru-buru. Terlalu ingin mematikan lawan malah jadi mati sendiri. Kata Melanie, pemain binaan klub eksis. Menghadapi Gracia dan Feby di perebutan juara grup, Melanie Triola akan bermain lepas tanpa beban. Dari segi pengalaman Gracia-Feby tentu lebih matang dari Melanie Triola. Dan home turnamen kali ini dimanfaatkan Melanie Triola untuk mengukur sejauh mana permainan mereka. Dengan adanya home turnamen ini kami jadi bisa dapat lagi hawa bertandingnya. Latihan terus dalam waktu yang lama kan bisa hilang hawa bertandingnya. Ujar Melanie Ya, kami bisa tahu permainan kami sudah sampai mana. Tutur Triola kepada www.badmintonindonesia.org Sementara itu dari grup K, Agatha Emanuela dan Yulvira Barca sukses mengalahkan junior mereka Melisa Trias Puspitasari dan Rahel Alessia Rus 219-2110 Penampilan ngotet dan powerful dari pasangan Agatha Yulvira tak mampu diimbangi oleh juniornya Dan Melisa Rahel gagal menampilkan permainan seperti saat menghadapi Apriani dan Misel. Sepertinya faktor kelelahan juga menjadi perlawanan mereka berkurang sore ini Mengingat tadi pagi mereka menjalani pertandingan rubber set. Dari awal kami sudah in, sudah megang cara main kami, jangan sampai terbawa cara main lawan Kata Agatha setelah pertandingan. Ya, lawan main lebih lepas. Kami kan ada rasa tenggangnya. Tapi kami berusaha untuk main lepas saja. Tambah Yulvira Setelah absen bertanding selama lebih dari 4 bulan, Agatha Yulvira bersyukur mendapat wadah untuk bertanding di Mola TV PBSI Home Tournament. Supaya gak lupa dengan hawa pertandingan, karena kami kan sudah lama tidak bertanding. Ujar Agatha Yulvira menambahkan, Tahun ini kami belum ada pertandingan, jadi kami anggap ini sebagai pertandingan resmi saja. Dengan kekalahan 2 kali Melisa dan Rahel terhenti di babak penyisihan grup, Sementara Apriani dan Misel akan berhadapan dengan Agatha Yulvira besok pagi dan menjalani laga perbutan juara grup K. Pertandingan ini akan menjadi salah satu partai yang cukup menarik untuk diikuti. Di partai ketiga, terjadi pertarungan yang super ketat antara Jessita Putri Miantoro dan Lani Triamayasari versus Febi Setianingrum dan Netanya Irawan yang dimenangkan oleh Jessita Lani 2224, 2112 dan 2118. Sempat unggul 11-9 di awal game pertama, pasangan Jessita Lani tertinggal di angka 17-20 sebelum menyamakan skor menjadi 20 sama. Setelah menjalani 3 kali setting, akhirnya game pertama dimenangkan oleh Febi Netanya dengan skor 22-24. Lani Triamayasari dan Jessita Putri Miantoro yang sukses menyebat gelar juara di ajang Darts Junior Internasional 2020 kemarin, berhasil memastikan langkahnya ke babak perempat final, setelah pasangan Febi Netanya mengalami 2 kali kekalahan. Iya, di perebutan juara grup besok pagi, pertarungan seru akan terjadi di grup L antara Nita Putri versus Jessita Lani.